subscribe Halo muslim ya ketemu lagi dengan gua duit dari TXT dari digital ya kita lagi-lagi ada collab content lagi nih dengan e-commerce kita akan bahas tentang bagaimana cara memulai sebagai digital marketer kalau kita bayangkan ya misalnya kita mau jadi digital marketer gitu terus kita masuk ke sebuah kompani gitu anggaplah mungkin masuk ke kompani e-commerce gitu ya atau masuk ke kompani ATXT digital gitu kira-kira harus mulai dari mana sih ngapain harus ngapain gitu apa yang harus dilakukan kali ini kita coba ambil contoh-contoh kalau kalian masuk ke kompani fashion gitu kali ya gimana caranya apa yang kita lakukan itu ketika kita masuk ke sebuah kompani yang jualan jualan baju atau jualan apa pun tentang fashion ke baju kali kita akan fokus ke baju ya enggak luas luas-luas kira-kira kita harus ngapain tuh kalau kita mau jualan baju lewat digital marketing nah oke kita mungkin langsung bahas aja kali ya anggap kita punya brand X lah mungkin brand-brand A ya jangan jualan X dik kepikiran Twitter jualan baju enggak aduh dan ah mungkin kita agak brand itu dia jualan baju kayak gini lah ya baju simpel kalau simpel ini kalau simpel dengan tulisan digital marketing mungkin dengan tulisan jargon-jargon digital marketing atau mungkin tulisan apapun lah pokoknya tentang pokoknya gue mau mau menjual merchandise untuk digital marketer kita mulai dari situ kira-kira apa yang yang harus kita lakukan di sini ini mungkin gampang ya kalau jualan tinggal ditaruh-taruh di panjang-panjang gitu ntar orang bisa beli nyatanya tidak akan sebutnya itu pasti tidak akan sebutnya itu jualannya oke kita akan mulai kira-kira apa yang harus kita lakukan pertama kali pastinya kita harus identify ya identify produknya dan produknya produknya ini apa ya baju kaos yang itu jualan kaos jualan kaos jualan kaos apapun lah bukan digital marketing gitu mungkin enggak enggak hanya tentang jargon ya mungkin tentang meme gitu lucu-lucuan dari digital marketing kayak mungkin teman-teman di sini yang sudah musfam-musfam di sini yang sudah pernah masang Facebook Ads pasti tahu dan namanya akun restrik akun restriktat ada status akun restriktat atau akun di batasi edekan sebuah lucu ya kita bisa jual sebagai merchandise juga nah sekarang kira-kira harus diapain itu pertama sih identifikan kebetulan kita identifikan problemnya kenapa kok orang-orang saya beli kaos-kaos ini ya kenapa kok orang-orang saya mereka kepikiran gitu untuk spend kaos-kaos ini ingat ya selama uang selama uang itu masih didapatkan dari kerja tidak akan pernah ada orang di dunia ini yang asal spend duit nggak mungkin tiba-tiba dia randomly beli kaosmu nggak mungkin jadi jangan-jangan pikirannya udah taruh aja di di e-commerce gitu kayak di Lazada di Shopee Tokopedia itu pasang aja di Lazada Shopee Tokopedia di juta marketing kan pasang aja disitu sekitar tulisin gitu kaos di kita marketing orang-orang juga beli no nggak begitu kamu cuma cek aja sekarang di Tokopedia itu waktu pada tinggi-tinggi enggak penjualannya nggak begitu soalnya dengan di problem alasannya gimana nah beri laku audiensnya gimana kenapa kok orang saya membeli ini biasanya orang-orang membeli produk-produk ini produk-produk merchandise dengan dengan jargon-jargon produk-produk merchandise yang memiliki emosional bond emosional bond dengan suatu hal ya kayak contohnya kita punya emosional bond mungkin irasional ada dengan juta marketing bisa dibilang begitu ya atau harus kita akan kepikiran kan bagaimana cara memamerkan gitu memamerkan emosional bond ku dengan juta marketing salah satu medianya kan lahat baju nah tapi kita jangan fokus langsung kejualan bajunya kita mikir dulu gimana saya ada bahwa emosional bond itu kan kayaknya caranya supaya orang punya emosional bond dengan juta marketing apa solusi namun kita kita lakukan adalah sosial kita akan ada merangkul kan kita merangkul orang-orang tersebut kita merangkul orang-orang tersebut nah dan disitu kita langsung bisa membahas poin kedua nih bagiannya apa entry point kita tadi sudah tahu itu sudah saya tahu harus merangkul orang-orang digital marketer nih supaya mereka emosional bond dengan digital marketing itu terbangun emosional bond irasional ya dengan marketing itu terbangun dan mereka mau gitu span uang untuk membeli membeli barang-barang ini nah apa kira-kira entry poinnya ya kita harus membuat mereka merasa dirangkul kan agar cara membuat mereka merasa akan mereka merasa dirangkul oleh kita ya kita afirmasi problem-problem mereka itu yang kita lakukan ya kan kita bikin konten kita membuat membuat mungkin video kita membuat artikel kita membuat apapun itu pokok konten-konten bentuk konten itu dengan goal membuat para digital marketer itu merasa diafirmasi oleh kita oleh brand-brand di bawah kita nah lalu setelah kita memilih entry point pasti kita harus kepikiran lagi di selanjutnya channelnya apa terus kamu punya kamu punya masalah tentang digital marketing misalnya tentang Facebook restricted itu tadi ya karena gimana jadi kamu komunikasikan itu ke orang-orang lewat mana komunikasikannya apakah harus lewat ads kira-kira orang akan merasa terwakili nggak orang-orang akan merasa inget nggak kalau misalnya bayangkan kamu laki-main Instagram kamu laki-main Twitter terus tiba-tiba lewat adsmu tentang akun restricted itu kira-kira orang akan oleh nggak kesana kira-kira orang merasa terangkul nggak kalau tidak berarti bukan itu caranya pakai cara lain kalau iya berarti benar caranya itu kita bisa lanjut bagaimana caranya tahu kalau salah atau benar ya kita harus tes kita harus coba tuh kita coba apakah dengan ad orang-orang merasa nggak orang-orang merasa inget nggak orang-orang merasa terhuk nggak dengan itu kalau ternyata tidak berarti kita harus cari bantuan ya kalau misalnya kita anggaplah kita brand 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 kaos yang baru gitu kita belum punya audiens kita nggak mungkin langsung jual something kita harus ajak mungkin praktisi digital marketing misalnya kita mau bawa Mas Dwi itulah ya Mas Dwi yang sudah punya audiens atau digital marketing gitu kan yang sudah punya authority digital marketing ya kita pakai strategi influencer marketing di situ membuat orang merasa Oh ini memang brand-brand digital marketing banget nih sampai bawain ekspor-expor digital marketing mau ngomong bareng di sana begitu jadi kita bisa dapat kita bisa dapat audiens misalnya terutama audiens dari si ekspert ini ya kan seks potnya jualan kaos kalian jualan kaos kita jadi ya enggak akan enggak akan ada conflict of interest disitu tidak ada konflik of interest dan orang-orang merasa terangkul di sana nunggah entry point pertama bisa kita pakai entry point yang lain mana lagi mungkin sosial media konten juga bisa jadi entry point yang bagus dan ketika kita memilih sosial media kita harus make sure mana nih sosial media yang friendly dengan brand baru ya ya karena memang ada platform-platform sosial media yang dia tidak friendly dengan brand baru apa maksudnya tidak friendly jadi kayak bisa kalau mau bikin konten gitu nah konten ini hanya disebarkan ke followers pertanyaan kalau brand baru followersnya masih nol mau dikasih ke siapa nggak bisa kita gunakan platform sosial media yang yang dia bisa menyebarkan konten-konten ke orang-orang bukan followers kayak contoh di X atau di tiktok ya kan kalau kalian kalau kalian tidak mampu di kedua itu berarti mau nggak mau kalau kalian harus pakai ads gitu pakai rapid ads kalau gitu sudah nggak bisa ditawar lagi itu kamu nggak bisa nggak mau pakai ads saya di Instagram pakai ads ya nggak bisa karena Instagram itu kecuali reels ya kecuali reels kalau kamu pakenya micro blog atau pakenya konten-konten yang gambar terus tulisan mungkin kontennya ala-ala e-commerce gitu itu kalau kamu tidak ada momentumnya itu akan susah ya bisa share ability bisa tinggi dan otomatis yang orang melihat audiens yang melihat akan sedikit nah kalau audiens yang melihat sedikit gimana cara kamu jual ini ya kan sesimpel itu makanya kita harus clear dulu nih maka dari tadi poin satu dua dan tiga itu nyambung semua poin satu kamu tahu problemnya apa kamu tahu bagaimana caranya mendapatkan audiens ya kan poin kedua kamu tahu bagaimana caranya membuat audiens itu masuk ke kamu bagaimana caranya membuat audiens itu masuk ekosistemmu masuk ekosistem digitalmu masuk ke ranahmu dan ketiga adalah dimana dimana kita bisa membangun ekosistem itu dimana kita bisa menjangkau orang-orang itu dan tentunya kita harus memilih mana channel yang paling efektif dong mana channel yang paling bagus untuk mendapatkan audiens dan jangan sampai kamu terjebak di channel yang susah dapetin audiensnya karena ketika kamu sudah kesulitan mendapat audiens gimana caranya kamu mau menjual sesuatu itu enggak mungkin bisa makanya kasus-kasus kasus yang tiktok 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 kemarin itu juga nyambung tuh sebenarnya kalau livemu kosong livemu gak ada yang nonton caranya bahwa dia mau beli gimana makanya itu harus di harus dipastikan ya udah dipastikan harus dipahami juga begitu lalu ya kalau kita sudah clear semua itu barframenya kita sudah clear semua kita sudah identifikan produknya kita sudah identifikan problemnya kita sudah tahu bagaimana cara merangkul orang-orang itu gimana kita bisa jualan ini kita bisa membuat orang-orang itu punya emosional pun dengan kaos ini sehingga mereka bisa membeli kaos ini mereka mau mereka rela spend uang untuk untuk beli ini kaos dan kita juga sudah tahu dimana aja kita bisa jual ini kaos barulah kita bisa measure measure cost dan melakukan prediksi ya kan measure cost kayak contoh kalau misalnya kita pakai kalau kita pakai yang channelnya sosial media kita jualan di Instagram kita jualan di tiktok jualan di Twitter berarti kita perlu ada orang yang maintain di tiap hari kontennya dan otomatis kontennya karena 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 kita mainnya di emosional makanya harus harus orang ngerti industri nya harus orang ngerti industri digital marketing karena tidak mungkin orang merasa kita terwakili terwakili di dunia digital marketing kalau yang bahas bukan digital marketer gimana caranya apakah kamu atau musfam disini mau gitu mendengarkan opini tentang digital marketing dari orang enggak pernah megang digital marketing tidak mungkin sehingga ya kamu harus punya passion di industri tersebut Oke kalau ada orang yang ngomong fashion expulsion itu ya orangnya kayaknya kurang deh tetap apa fashion kamu gimana caranya coba kalau kamu bisa mau mengembangkan dirimu disitu kayak gitu kan setelah itu kamu harus melakukan prediksi tentu prediksi ini harus sesuai dengan jurni tadi ya karena kan biasanya nih kesalahan yang terjadi adalah Oh harus baik harus bikin prediksi langsung prediksi penjualan padahal yo kan kita nggak bisa langsung jualan jadi kita sepakat kan di poin pertama kalau kita harus merangkul audiens dulu kita nggak bisa langsung jualan ingatlah ingatlah ya itu hukumnya tadi kalau orang-orang tuh selama duit-duit itu masih harus dapatkan dari kerja selama duit harus dapatkan dari panting tulang nggak mungkin ada orang yang mau tiba-tiba spend uang gitu ke kita tanpa ada pertimbangan apapun pasti akan ada pertimbangannya apa Nah itulah yang harus kita jawab dulu sebelum membuat orang itu melakukan pembelian nah berarti gimana prediksinya nah prediksi yang harus kita buat adalah bagaimana kita mengumpulkan audiens dulu kan bagaimana kita mengumpulkan paket market kita dulu anggaplah kita ukur berdasarkan dari followers lah ini kali kita bisa kita bisa mulai jualan kalau followers kita sudah berapa misalnya 10.000 kalau kita punya 10.000 followers kita mungkin bisa berjualan karena emosional bonus bentuk nih rasa sudah ada banget Oke kalau gitu kita fokuslah bagaimana mendapatkan 10k followers kita buat plan itu begitu Nah itu kalau kasusnya adalah brand kawas ini ya kalau kasusnya brand yang lain mungkin akan berbeda jadi jangan dipukul rata nih ya ke disclaimer dulu nanti pukul rata nanti berlakukan juga ke industri-industri yang lain belum tentu makanya di digital marketing kalian itu tidak hanya wajib untuk menguasai teknikal marketingnya tapi kalian juga wajib menguasai industri nya juga begitu karena wireframe tadi wireframe 1 2 3 4 tadi 4 wireframe yang tadi aku sudah aku sudah informasikan itu ya dari pengetahuan industri ya kan kalau lu kok pengetahuan industri nya enggak bagus ya enggak bisa bikin wireframe begitu oke kurang lebih begitu ceritanya atau kisah ya kisah dari seorang cinta marketer yang baru masuk ke perusahaan itulah kira-kira apa yang harus dilakukan untuk mulai gitu mulai melakukan mulai menyusun strategi atau mulai membuat prediksi mulai membuat plan bagaimana cara mendapatkan hasil yang diinginkan Nah buat muslim-muslim di sini yang masih masih gregat banget masih pengen banget belajar tentang digital marketing ya make sure aja follow di Instagram dan subscribe di YouTube ini karena kita pasti akan update terus nih kita akan berkala tentang mana konten seputar digital marketing dan tentunya kalau pengen lebih cepat lagi ya follow aja teksi digital kita juga update di situ tiap hari tentang digital marketing